Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalim Pantim di Desa Matarang Baru, Lampung Timur, Senin Malam. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kecelakaan akibat terlindas roda depan truk boks. Motor dan truk turut rusak parah. Korban bernama Irawan, 33 tahun, warga Desa Serigading, Labuhan Maring Gai, Lampung Timur. Evakuasi jendazah dan motor korban dari bawah truk membutuhkan waktu yang cukup lama karena di lokasi kecelakaan minim lampu penerangan. Menurut polisi, kecelakaan bermula ketika truk sedang melajur dari arah Labuan Bakongeni menuju Sukadana, Lampung Timur. Ketibanya di lokasi, motor yang dikemudikan korban dari arah lawan tiba-tiba oleng yang kemudian masuk ke jalur kanan dan tabrakan akhirnya tak terhindarkan. Kemudian setiba-tiba di TKP bersama dengan itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Mio dengan 432 BE 3262 BE yang melaju dari arah berlawanan. Kemudian tiba-tiba sepeda motor tersebut berbelok ke kanan dan mengambil jalur dari pihak lawan. Sehingga karena jarak antara sepeda motor berbelok dengan kendaraan tidak terlalu jauh. Sehingga terjadi kecelakaan. Saya dari arah Bakau Pak, dari arah Bakau, motornya dari arah Simpang. Nah, motor itu tiba-tiba ngambil jalur saya. Ya, saya buang kanan. Habis saya buang kanan, motor itu balik lagi ke mobil saya lagi. Jadi saya udah gak bisa gindar lagi. Tiba-tiba motor itu nabrak dari sudut sampo. Bawa apa mobilnya? Bawa sampo Pak. Jenazah Irawan dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarganya. Sedangkan untuk pengemudi truk dan kendaraannya ditahan di Mapolres, Lampung Timur. Asif Sefullah melaporkan dari Lampung Timur. Inilah video detik-detik seorang pria mengalami kecelakaan akibat ditabrak kereta babaranjang Senin sore. Korban mengalami putus tangan kanannya dan akhirnya dievakuasi ke rumah sakit oleh polisi yang segera datang ke lokasi. Kecelakaan ini terjadi di pintu perlintasan kereta api Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Menurut saksi mata, korban sengaja menabrakkan diri saat kereta api sedang melintas. Kejadian ini membuat geger warga dan pengendara yang melintas. Apalagi korban langsung terduduk di lokasi dengan kondisi tangan putus masih di sekitarnya. Terus posisi kereta dari arah mana kemana bang? Polisi menyelidiki penyebab pasti peristiwa naas ini. Dari keterangan saksi, diduga korban mengalami depresi dan berniak bunuh diri. Arsabi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini melanda sebuah bank di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Selasa Siang. Kebakaran sempat menyebabkan para nasabah dan pegawai panik yang berhamburan keluar dan pegawai menyelamatkan barang-barang berharga milik bank seperti komputer, lemari, berkas, dan lainnya. Api berasal dari ruang pelayanan nasabah. Kebakaran terjadi saat listrik PLN padam dan penyebab kebakaran karena mesin genset meledak saat baru dinyalakan. Api kemudian menyambar tanki BBM. Pas nyalain gensetnya Pak, pas nyalain gensetnya langsung meledak. Tapi apinya? Ngebubububu tinggi langsung gede. Pak ada asetnya. Bapak kesini udah berhamburan Pak. Ini diruga berasal dari genset. Genset ya, ukuran 30 kpa ya yang letaknya ada di belakang. Cuma karena memang genset tersebut menyambar tanki BBM, BBM dari genset itu dan merambat ke pelakon, pelakon bank. Tidak ada korban jiwa dan luka pada kebakaran ini. Gerugian atas kebakaran ini adalah bangunan bank dan fasilitas perbankan rusak yang ditaksir bernilai hingga ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Rapat paripurna di gedung DPRD Lampung Utara yang sedang membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS 2025 diwarnai listrik PLN Padang. Rapat sempat diskor selama hampir satu jam karena seluruh sistem pengeras suara mati. Di gedung DPRD ini tidak memiliki mesin genset. Sejumlah pegawai kemudian membuka jendela supaya para peserta rapat tidak kepanasan. Rapat tetap dilanjutkan tanpa pengeras suara karena listrik belum menyala. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori, mengatakan akan segera memanggil pihak PLN secara kelembagaan terkait listrik yang akhir-akhir ini sering padam. Ini kita sidang paripurna pembahasan surat masuk APBD anggaran tahun 2025. Persiapannya sejauh mana Pak Ketua? Ya persiapannya sudah disampaikan tadi di keputusan sidang paripurna kita akan bahas di tingkat banggar dan komisi-komisi. Soal kita sudah menyuratin PLN hari ini Pak Ketua kesiapan kita kok tetap kita lakukan untuk mati lampunya Pak Ketua? Jadi ada prioritas nanti silahkan mereka menyampaikan RKA-nya, nanti dibahas oleh panitian anggaran, nanti akan masuk dalam prioritas. Rapat paripurna ini berlangsung hingga lebih dari tiga jam namun listrik belum kunjung menyala. Anggota DPRD dan Pemkap Lampung Utara mendesak PLN segera berbenah memperbaiki pelayanan karena listrik padam juga merugikan masyarakat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kepada saudara segera segera kami persilakan.